oke selamat malam teman-teman kejamannya malam hari ini di depan saya ini adalah morebatu mabung posisi masih dorong ekor barusan mandi jadi pernah juga saya buat konten beberapa waktu yang lalu tentang morebatu mabung mandi atau menjemur cuman kali ini fokus pada morebatu mabung yang mandi oke teman-teman banyak sekali yang pro dan kontra tentang memandikan morebatu posisi mabung kayak gitu bisa mengganggu mabungnya juga kayak gitu kalau tidak benar atau tidak pas sebelum saya lanjut untuk membahasnya teman-teman saya ingatkan lagi untuk giveaway nya cek di deskripsi ada petunjuk lengkapnya mungkin akhir minggu ini kita lakukan pengundian ya oke langsung saja teman-teman disini di depan ini adalah morebatu yang baru saja saya buat konten dorong ekor ya kayak gini jadi banyak yang beranggapan perawatan morebatu boleh apa enggak dimandikan kayak gitu sebagian boleh sebagian enggak kayak gitu nah disini saya memberikan kuncinya kayak gitu jadi morebatu mandi kalau misalkan dia mandi sendiri kalau kita enggak diperbolehkan masa ya harus di opera-opera tidak boleh atau dilarang kayak gitu jadi yang intinya gini kalau misalkan morebatu tidak mau mandi kita paksa masuk ke rambah juga membuat bahaya burung tersebut gagal mabung kayak gitu teman-teman tetapi bagaimana yang pasnya jadi untuk memandikan morebatu yang intinya supaya burung tersebut tidak stres tidak usah kita paksa kalau mau mandi sendiri ya udah enggak apa-apa jadi gimana ini barusan burung tersebut mandi ketika saya kasih makan malam-malam ya ini tadi mandi dengan sendirinya akhirnya air cepuk saya tambah lagi kayak gitu cuman setelah mandi airnya harus diganti ya kayak gitu nah dari video kali ini enggak apa-apa sih morebatu mandi ketika posisinya mabung asalkan jangan dipaksa kayak gitu jadi ada beberapa teman kecamannya oh sebelumnya itu mandi satu minggu tiga kali harus saya semprot dan sebagainya itu yang enggak boleh jadi kalau misalkan mau benar-benar kita mandikan dikasih cepuk aja enggak apa-apa atau teman-teman nanti coba di kerambah kalau enggak mau mandi ya enggak usah cuman kalau misalkan di kerambah masuknya sulit itu yang membuat bahaya bukan mandinya sebetulnya kayak gitu jadi masuk kerambahnya itu sulit kita opera-opera kita buat dia loncat-loncat kadang-kadang stres itu yang membuat burung kita gagal mabung jadi yang intinya untuk memandikan murai batu mabung boleh-boleh aja asalkan jangan dipaksa ya gitu biar semaunya sendiri jangan buat burung tersebut stres atau menimbulkan apa ya teman-teman ya despresi burungnya supaya mabungnya normal kayak gitu karena apa ketika dorong ekor juga rawan misalkan dia enggak mau masuk kerambah kita opera-opera kita paksa nanti burungnya stres ekornya juga enggak bisa panjang kayak gitu makanya tidak dihancurkan untuk memandikan murai batu ketika mabung tetapi bolehlah kalau misalkan burung tersebut mandi dengan sendirinya oke teman-teman video sederhana ini sekian dulu semoga bermanfaat nantikan video berikutnya selamat menikmati